Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini Saya akan menghitung tagihan Tokopedia Nah Tapi kasusnya banyak yang minus Ataupun banyak yang Jumlahnya tidak sama Cara mengatasinya bagaimana bang Nah disini masuk ke Aplikasi Tokopedia Card Klik Tokopedia Card Nah disini teman teman sekali lagi Wajib ngeceknya yaitu tanggal 15 16 atau 17 Seperti itu teman teman ya Kalau misalkan teman teman Tanggal 15 Terus cek tagihannya belum munculnya Cek lagi teman teman tanggal 16 Kalau belum muncul lagi Cek lagi tanggal 17 Nah ini adalah tanggal 17 ya Sesuai notif Di aplikasi Tokopedia Tagihan kamu akan datang Tagihan kamu akan muncul Tanggal 16 atau 17 Biasanya itu Pengumumannya disini ya Nah setelah saya cek Tanggal 16 gak ada Nah pasti tanggal 17 ada Bang tagihan yang sebenarnya yang mana Nah ini adalah tagihan yang sebenarnya Yaitu 2.641.117 rupiah Seperti itu teman teman Disini ada tulisan Jatuh tempo 15 hari lagi Nah muncul Nah muncul masalah yang kedua Bang saya tagihannya disini belum muncul Nah kalau belum muncul ada solusi lain ya teman teman Tinggal kalian cek aja transaksi Riwayat transaksi ya Klik aja disini Nah ini adalah transaksi bulan sekarang Seperti itu Jadi gak bingung Nah terus disini ada Rincian tagihan Kalian klik saja Nah ini adalah rincian tagihan Sebenarnya Yaitu Transaksi 16 September Sampai dengan 15 Oktober Maka tagihannya muncul Ataupun harus dibayar Di 1 November Sebelum 1 November ya Kalian bayar Langkah baiknya 5 hari sebelum jatuh tempo Berarti tanggal 25 lah Udah dibayar lah Ataupun Tanggal 26 ya Bayarnya lewat rekening Biar langsung masuk Kalau bayar lewat Online Biasanya ada waktu 3 hari pembukuan Berarti kalau bayar tanggal 25 Nanti catatan suksesnya itu Bakalan Tanggal 29 Seperti itu Teman teman ya Nah jadi usahakan bayar PIA BRI Langsung Biar tidak kena bunga Dan Kalau bayar tanggal 25 Tanggal 25 Langsung masuk catatan Jadi tidak terlambat ya Oke disini Tagihan saya Enggak sinkron bang Atau tagihan saya minus Nah seperti itu Disini kan Nominal Tagihannya Total tagihannya 2.600.000 Kalau saya bang Kenapa minus Nah biasanya Kalau minus itu Kalian ceknya itu Lebih dari tanggal 17 ya Di aplikasi Tukpedia Misalkan tanggal 20 Tanggal 25 Terus kalian cek tagihan Yang bakalan sinkron ya Disini bakalan ada yang minus Karena ada transaksi yang di cancel Ada transaksi yang Plus Dan minus Itu beda-beda Nah karena disini Tagihannya sinkron 16 sampai 15 Oktober Nah disini Minimal bayar Yaitu 130 Berarti ini tagihannya Sudah benar Yaitu 2.641 rupiah Nah terus disini Kalian scroll Teman-teman ya Cek lagi Ini tanggal Transaksinya Tanggal 7 Tanggal 1 Nah terus aja Ke atas Kalian Satukan ya Teman-teman Semuanya Satukan semuanya Disini Sampai Transaksi terakhir Nah ini transaksi terakhir kan 26 September Teman-teman ya Ini 17 September Kalau kita Tambahkan ini Semua Jumlahnya bakal Berbeda Sama dengan yang disini Cara mengatasinya Bagaimana bang Itu gampang sekali ya Kalian cukup hitung Transaksi yang Sampai 15 Oktober Oke disini 15 Oktober Scroll aja Terus kesini ya Nah Sampai sini Teman-teman ya Sampai ada tulisan Estatement Nah yang ini Berarti Kalian hitungnya Dari sini ke bawah Seperti itu Teman-teman ya Itu cara yang Kesatu Nah ini Ada kan Estatement Nah silahkan Kalian hitung Dari sini Kesini Pasti itu adalah Total Tagihan Sebenarnya Seperti itu Teman-teman ya Untuk cara yang kedua Bagaimana bang Nah untuk cara yang kedua Bagi kalian yang Total tagihannya Minus Pihak bank BRI kan Kalau ada transaksi Yang minus Disini Biasanya disatuin Jadinya Minus kesini Seperti itu ya Oke kita close dulu Di aplikasi Tokopedia ya Kalau misalkan Tagihannya belum muncul Disini Ataupun Tagihannya sudah muncul Tapi minus Gitu Langsung masuk ke BRI credit card Teman-teman ya Nah ini adalah Aplikasi BRI credit card saya Disini ada Info pemakaian ya Dan total tagihannya Ini bakalan Sinkron Yaitu 2.641.000 Enggak minus Enggak plus Berarti normal Nah Normal Kalau cek Tagihannya Di tanggal 17 Ke belakang Ini saya cek Tanggal 17 Kalau sudah Kalian Screenshot aja Teman-teman Oktober Silahkan bayar Segini 2.641.000 Kenapa bang? Karena ini Tagihan yang Sebenarnya Kalau lewat Kalau kalian Ceknya ini Di tanggal 20 Misalkan ya Buka aplikasi ini Di tanggal 20 25 Ya bakalan Bertambah Tagihannya ya Karena ada Transaksi yang Dicancel Untuk cara yang Kedua disini Teman-teman Bisa cek Riwayat Tagihannya Seperti itu Disini Ada bulannya Oktober Kalau misalkan Kalian klik Kirim Disini Terus Enggak Sinkron Ataupun Enggak Muncul Nah Seperti ini Wading Misal Nah Ini adalah Total Riwayat Tagihan Kita Yang Sebenarnya Nah Silahkan Kalian Hitung Dari bawah Sampai Ke atas Pasti Jumlahnya Bakalan Sama Nah Perlu Dicatat Disini Teman-teman Kalau ada Tulisan Biru Ini Jangan Dihitung Nah Ini Kan Biru Jangan Dihitung Terus Disini Ada Yang Nominal 1.800.000 Kan Warna Biru Kita Cari Yang Warna Orang Nah Warna Orang Disini Kalau Ada Yang 1.800.000 Silahkan Jangan Dihitung Juga Karena Itu Adalah Transaksi Yang Teman-teman Apa Doba Ataupun Transaksi Yang Dicancel Biasanya Bakal Ada Dua Seperti Itu Ini Kan 1.800.000 Nah Ini Juga 1.800.000 Kenapa Sama Bang Ini Adalah Pencairan Pinjaman Bring Nanti Nanti Cicilan Pertamanya Di Bulan Depan Karena Mengajukannya Bulan Sekarang Kira-kira Seperti Itu Nah Ini Jangan Dihitung Karena Nominalnya Sama Nah Kok Bisa Bang Nah Disini Tulisannya LTK6 Ini Juga LTK6 Berarti Sama Satu Payment Seperti Itu Untuk Pengertian Nah Ini Tanggal 25 September Ini Juga Sama 25 September 2024 Seperti Itu Jangan Dihitung Sekali Oke Kita Akan Saya Sudah Menghitung Dari Sini Sampai Ke Atas Nah Disini Tidak Tulisan Biru Dan Saya Sudah Hitung Memakai Kalkulator Online Disini Totalnya 2.641.117 Nah Setelah Saya Cek Nah Disini Nominalnya Sama Seperti Itu Cara Yang Ketiga Untuk Menghitungnya Dan Disini Tentunya Kena P Atau Statement Kena Bunga Ya Bunga Dari Aplikasi Ini Nah Itu Cara Menghitungnya Teman Teman Kalau Misalkan Di Riwayat Tagihan Belum Ada Kalian Klik Tagihan Bulan Ini Atau Transaksi Saya Ya Teman Nanti Bakalan Muncul Disini Nah Disini Tagihan Bulan Ini Silahkan Hitung Teman Ya Seperti Itu Kalau Sudah Dihitung Sama Ya Berarti Itu Tagihan Sebenarnya Nah Ini Ceknya Kalian Di Tanggal 17 Kebawah Ya Nah Kalau Dicek Lebih Dari Tanggal 17 Misalkan Tanggal 20 25 Nanti Ini Akan Bertambah Karena Ada Transaksi Disini Ada Transaksi Ya Banyak Disini Kan Ada Batasnya Nah Disini Ada Batasnya Klik Sekali 13 Oktober Transaksi Terakhirnya Jadi Kalau Ada Transaksi Di Tanggal 17 Oktober Masuknya Kan Bulan Depan Seperti Itu Kira Kira Ya Nah Semoga Bermanfaat Ya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh